Intro Merintah daerah akan dirikan badan hukum untuk SPBU Plat Merah yang saat ini masih dikelola KPRI Pemda Sejahtera Pansus 2 DPRD Teringgalek mulai bahas rancangan peraturan daerah aturan perda terkait pendirian PT Jualita Energi Lestari atau PT Jel sebagai badan hukum baru dari SPBU tersebut Menurut keterangan Ketua Pansus 2 DPRD Teringgalek untuk membahas rencana pendirian PT Jel Perseroda yang rencananya akan dijadikan sebagai badan hukum dari SPBU milik Pemkap Teringgalek ini Pansus 2 sudah melakukan rapat dengan tim asistensi Hasil sementara diketahui bahwa untuk modal dasarnya Bupati mengusulkan sebesar 50 miliar rupiah Namun Pansus 2 masih akan mempertimbangkan terkait besaran modal tersebut apakah memang sudah sesuai atau perlu dievaluasi Bilanjut Ketua Pansus 2 DPRD Teringgalek Alwi Burhanudin mengatakan Pembahasan ran perda pendirian PT Jualita Energi Lestari ini merupakan pembahasan awal dan masih akan dilakukan pembahasan pembahasan lanjutan Untuk bidang usaha dari PT Jel ini rencananya akan bergerak dalam bidang penjualan bahan bakar minyak atau BBM dan gas Bidang usaha tersebut sesuai dengan kegiatan SPBU milik Pemda yang sudah ada saat ini Gambarannya perusahaan yang akan didirikan ini dibergerak di bidang penjualan neceran bahan bakar minyak dan gas kemudian modal dasar tadi Bupati mengusulkan modal dasar yang dituliskan di dalam perdayanya 50 miliar cuma kita mau mempertimbangkan apa kepatutan untuk modal dasar sebuah SPBU atau berusaha seperti itu memang luar atau bagaimana artinya nanti untuk pengajar-pengajar dibuat restruktur gitu Pak ya bukan ini mendirikan POM aja mendirikan POM Oh mendirikan kembali setelah kan sudah ada plat merah apakah pendirian kembali atau nanti Bukan dulu itu kan itu hanya Pemda cuma Pemda pinjam pinjam nama ke KPRI Pemda Sejahtera sebagai badan usahanya nah sekarang itu Pemda sudah mau mendirikan sendiri ini jadi atas nama Pemda dan usahanya tapi beda dengan yang dikasih kekaya baru ya itu ya itu ya itu cuma Awi juga menambahkan untuk bidang usaha dari badan hukum yang diurus Pemkap Tenggaleg tersebut saat ini sudah ada yaitu berupa SPBU namun badan hukumnya masih menumpang di badan hukum KPRI Pemda Sejahtera Setelah ran perda pendirian badan hukum ini selesai nantinya SPBU tersebut bisa dimasukkan menjadi aset resmi pemerintah daerah namun untuk pengelolaannya tidak menutup kemungkinan tetap melibatkan KPRI Pemda Sejahtera Terima kasih telah menonton! Terima kasih.